Terima kasih. Bagus. Cakep. Pagi-pagi udah janjian sama laki-orang. Bagus. Maaf ya. Maksud Bu RW apa ya? Halo. Udah deh. Gak usah ngelak deh lo. Pake belakang sopa. Olas lagi lo. Maksud lo apa yang nyuruh-nyuruh ambadar manggil laki gue? Maksudnya apa? Ngajakin selingkuh. Lo ngajakin laki gue selingkuh iya? Dusa lo nyelingkuhin suami orang. Emang kenapa? Lo udah ngelaku. Ampe laki gue lo samar juga. Lo ngelaku. Jaga ya omongan kamu. Saya ini bukan tipe orang yang kamu bayangkan. Kalau saya mau menggoda laki-laki. Bukan tipe kelas ini. Apalagi suami orang. Aduh. Maaf ya. Bukannya sombong. Kalau saya mau. Banyak bule Prancis yang ngejar-ngejar saya. Bisa-bisanya lo aja yang ngomong kayak gitu kan? Udah deh. Ngaku aja lo selingkuh sama laki gue kan? Emang lo iya? Jangan ada keganjenan lo ya? Aduh. Ngapain bini gue ngadang si Iren? Lolo lo lo lo. Maksud lo apa ya? Hah? Maksudnya gue sama laki gue? Aku aja di lu. Aku aja. Aku! 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 Tiga! Tiga! Apaan lo? Hah? Ngapain lo? Iya ini nih istrinya Cing RW. Aduh sembarangan aja nudu-nudu sayang. Maafin bini. Ayo ya Bu Ren ya. Emang pas hari lahirnya suka begini nih. Jumat Keliwon. Sini lo. Ayang papi. Papi. Gini. Papi yang papi. Ayang papi. Nih, lo denger ya? Kelakuan lo tuh bikin malu suami tau gak lo? Bikin renang martabat lo sendiri. Ngerti kagak? Nih orang nih ngeliat nih pas nudu lo sarap. Habisannya yang papi pagi-pagi nemuin tujande. Apa coba maksudnya tujande mau nemuin ayang papi kalau bukan karena? Eh, lo merepet aja lo. Eh, kalau apa-apa itu lo selidikin dulu ya? Mana mau ngilain sama orang kembung duku? Lo tau ya? Si Iren tuh setengah hidupnya habis di luar negeri. Eropa. Marke Eropa kagak lo? Jangan kayak lo. Sobel kampung duku doang. Pulang. Aduh, maaf ya Pak Badar. Saya jadi gak enak. Jadinya jadi rame gini. Ya, gak apa-apa Bu Iren. Ya, beginilah keadaan. Kondisi kampung, Bu Iren. Hal remeh-temeh bisa jadi masalah gede. Iya, tapi saya beneran deh jadi gak enak banget. Jadinya terjadi kesalahpahaman terus karena saya. Santai aja Bu Iren. Emang begitu istrinya si Mamut mainnya tuh hantam kromo aja. Emang udah tabiat kali ya. Gua tabiat dari kecil. Jadi udah gak bisa dirobak lagi. Yaudah kalau gitu saya pamit temunya. Oh iya Bu Iren. Terima kasih. Selamat Bu Iren. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax